Pada tanggal 19 Desember 1948, General Sudirman, pemimpin pasukan tentara nasional Indonesia yang sedang berjuang melawan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, berada dalam kondisi darurat. Belanda telah berhasil mengelilinginya dengan pasukan mereka yang jauh lebih besar dan lebih kuat, sehingga ia terpaksa harus melarikan diri ke hutan-hutan di sekitar kota Purwokerto. General Sudirman melarikan diri dari penarikan Perang Ritis menuju hutan-hutan di sekitar Purwokerto dengan sebuah mobil jip milik Belanda. Setelah tiba di hutan, General Sudirman membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok kecil dan mengirim mereka ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menghindari serangan Belanda. Di hutan, General Sudirman tetap bersembunyi dan terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pasukan. Dia mengatur strategi untuk terus melawan Belanda dan mempengaruhi moral para pejuangnya yang terbesar ke seluruh Indonesia. Selama tiga bulan lamanya, General Sudirman dan pasukannya bertahan hidup di hutan-hutan, bertempur dengan pasukan Belanda yang terus memburu mereka. Setelah tiga bulan terada di hutan, General Sudirman dan pasukannya berhasil keluar dari pengepungan Belanda dan melanjutkan perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan Indonesia. General Sudirman telah menunjukkan keberanian dan keterampilan dalam melarikan diri dari kepungan Belanda serta mempertahankan semangat dan harapan rakyat Indonesia dalam masa-masa sulit tersebut. Kisah heroik General Sudirman yang melarikan diri dari kepungan Belanda ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para pejuang dan aktivis kemerdekaan Indonesia. General Sudirman pun dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang paling dihormati. Itulah kita General Sudirman, pahlawan Indonesia. Tetap tetai terus di channel Ayat Dikit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!